Ada luar biasa racikan racun rumput paling dasyat ini Sobat Tani Ini dalam kurun waktu 5 hari langsung remuk semua Sobat Tani Padahal ini adalah sistemik Sobat Tani bukan kontak Karena dengan adanya bahan campuran racikan kita Ini kenyataan Sobat Tani Karena inilah yang selama ini kita lakukan Sobat Tani Untuk mengatasi gulma pada tanaman kita Racikan ini Sobat Tani tidak berpengaruh dari tanaman perkebunan yang lain Tengah-tengah perkebunan kopi Dan tidak berpengaruh terhadap batangnya Sobat Tani Baik perkebunan kopi, lada, cengkeh, durian, sawit Maupun tanaman kita yang lainnya Sobat Tani Sobat Tani, harga racun rumput saat ini menyebabkan petani kalang kabut Bahkan tidak sedikit petani harus mengeluarkan biaya lebih Untuk mendapatkan racun rumput atau racikan racun rumput tersebut Dari jenis racun rumput termurah sebelumnya di angka Rp40,000 Kini naik menjadi Rp85,000 per liternya Kemudian untuk merek ternama harganya sudah melangit Dan tidak lagi terjangkau oleh petani Per 100 ml dalam 16 liter air Belum tentu mati, sudah beli mahal-mahal Gulmanya tidak mati juga Untuk racun rumput ampuh di pasaran makin laka dan harganya sangat mahal Kembali ke persoalan harga racun rumput yang kian melambung tinggi Ada beberapa trik atau cara tradisional untuk menyiasati mahalnya harga racun rumput saat ini Yaitu cara aplikasi racun rumput yang tepat Cairan racun rumput paling ampuh Berikut caranya Baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada Salam sejahtera buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita ini Impau pertanian kita Sobat Tani Untuk kali ini kita akan memberikan Tip sederhana Yaitu cara aplikasi racun rumput Tumpas sampai ke akar-akarnya Sobat Tani Cairan ini adalah racun rumput paling ampuh Karena racikannya dan bahan-bahannya cukup sederhana sekali Yang pertama Sobat Tani ini adalah racun rumput sistemik Merek Kill Up Ini perbandingan dengan takaran dosis kita beri 80 ml Yang kedua Sobat Tani adalah Ini adalah zat pembeku daripada buah gulma Supaya dia tidak cepat tumbuh dan akhirnya dia membusuk Dengan adanya pembeku ini Sobat Tani Yang ketiga adalah Dari pembeku ini Sobat Tani Kita beri seukuran air 1 liter dan kita aduk Karena ini berupa tepung Sobat Tani Yang ketiga adalah kita tidak lupa menggunakan Orea Ataupun ZA sebagai tambahan Untuk lekatnya Sobat Tani Agar gulma tersebut cepat matinya dan tuntas Sobat Tani Dengan ukuran 5 hari saja Dengan menggunakan pesticida Sistemik ini dia langsung kelihatan Langsung mati total Sobat Tani Dengan dosis perbandingan Satu tutup botol racun rumput tersebut Atau herbicida racun rumput sistemik tersebut Baiklah Sobat Tani jangan tunggu lama-lama Mari kita simak untuk cara peracikannya Yang pertama Sobat Tani Kita menggunakan penyeprayan atau penyeprotan Dengan dosis perbandingan 16 liter air Sobat Tani dengan racun rumput Atau herbicida sistemik ini Kita beri saja Dengan takaran 80 ml Sobat Tani Nah ini tutupnya ini memang sudah ada Dari sejak kita beli di toko sudah ada ukuran detakarannya Sobat Ini kita beri saja 80 ml Kita curahkan Sobat Tahap kedua Sobat Tani Ini adalah pembeku buah gulma Yang telah kita aduk dengan air 1 liter Ini cukup kita beri juga 80 ml Yang ketiga bahan yang selanjutnya Sobat Tani Ini adalah Orea Kita beri saja 1 takaran sebatol racun herbicida sistemik tersebut Kita aduk terlebih dahulu Dan langsung kita curahkan ke Hespire Selanjutnya kita curahkan ke Hespire Sokoren 16 liter Biasanya Sobat Tani Racun rumput merekil up ini Sobat Tani Per 1 hektarnya cukup 2 liter 2 liter herbicida sistemik merek Kill up yang kita pakai Sobat Tani Karena ini cukup terjangkau dan murah sekali harganya Sobat Tani Pembeeramu Terima kasih telah menonton! Sobat Tani Terima kasih telah menonton! Sobat Tani Terima kasih telah menonton! Sobat Tani lalu kita tutup dan langsung kita spray Sobat Tani, mari simak untuk cara penyemperaiannya Sobat Sobat Tani dimanapun anda berada untuk cara aplikasiannya atau cara penyemperaian racun rumput sistemik ini Sobat Tani, nah di hadapan kita ini adalah terdapat gulma yang cukup subur-subur dan akan kita spray, pertama dengan rata Sobat Tani, di seluruh daun-daun gulma ini Sobat Tani ini tampak terlihat di hadapan kita Sobat, gulma yang tinggi pun bisa kita spray dengan catatan dengan rata Sobat Tani, dia tidak milih baik alang-alang maupun gulma yang bandar sekalipun dia menurut pengalaman kita, dia mati total Sobat dengan racikan bahan kita tadi nah ini Sobat Tani contohnya di hadapan kita ini yang telah kita spray pada gulma ini dia mati total sampai ke akar-akarnya Sobat dalam kurun waktu 5 hari langsung remuk semua Sobat Tani, padahal ini adalah sistemik Sobat Tani bukan kontak, karena dengan adanya bahan campuran racikan kita tadi ini kenyataan Sobat Tani, karena inilah yang selama ini kita lakukan Sobat Tani untuk mengatasi gulma pada tanaman kita racikan ini Sobat Tani tidak berpengaruh dari tanaman perkebunan yang lain baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada, demikianlah tip tutorial sederhana dari kita yakni cara aplikasi racun rumput tumpas sampai ke akar-akarnya cairan racun rumput menurut saya paling ampuh Sobat Tani mudah-mudahan tip dan tutorial kali ini bermanfaat bagi kita semua kami segera undur diri dan akan kembali di program tutorial berikutnya kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati